Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan kembang lambing. Desa-desa di Kabupaten Blitar memang memiliki banyak potensi dan keunggulan yang menjadi ciri khas tersendiri dari desa tersebut. Tak terkecuali desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar pemirsa. Kali ini para petani desa suruh kecamatan Doko tengah melaksanakan panen raya padi, di mana pada panen raya kali ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Blitar, termasuk Wakil Bupati Blitar Marhenis Urib Widodo. Berbicara tentang potensi dan keunggulan yang dimiliki setiap desa di Kabupaten Blitar memang tak akan pernah ada habisnya. Salah satu desa tersebut adalah desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Perkembangan desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar ini juga didukung dengan berbagai sarana-prasarana yang dimiliki oleh desa suruh itu sendiri. Mulai dari jalan-jalan desa yang sudah beraspal dan juga dibangunnya rabat beton untuk mendukung kegiatan masyarakat. Hingga adanya keberadaan polindes untuk menunjang kesehatan masyarakat desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Jalan-jalan desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Pemirsa, karena mayoritas masyarakat desa suruh berprofesi sebagai petani, maka tak heran jika desa suruh memiliki banyak potensi hasil bumi yang melimpah ruah. Jalan-jalan desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Jalan-jalan desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Jalan-jalan desa suruh kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Selain memiliki banyak potensi dan keunggulan, Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar kali ini tengah melaksanakan panen raya. Dengan potensi pertanian yang dimilikinya, sehingga saat ini Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar mendapatkan predikat sebagai desa mandiri benih. Panen raya Desa Suru yang dilaksanakan pada 1 November 2017 ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Blitar Marhainis Urpidodo, Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Kasdim 0808 Blitar, Mayor Infantri Rudy Sujat Miko. Selain itu, juga dihadiri sekitar 200 undangan dari kelompok tani dan dihadiri juga dari Muspika Kecamatan Doko seperti Camat Doko dan Ramil Doko, Polsek Doko yang diwakilkan kepada Kanit Bin Mas, Kepala Desa Suru serta tamu undangan lainnya. Terima kasih telah menonton! Kebutuhan pangan terutama padi setiap tahun cenderung meningkat, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pangan. Kabupaten Blitar dengan luas wilayah 1.508 km persegi merupakan Kabupaten Agraris. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 46,7 persen dengan melibatkan 70 persen dari penduduk yang ada di Blitar karena rata-rata penduduknya tergantung pada sektor pertanian. Wakil Bupati Blitar, Merhenis Urbidodo mengatakan, kelompok tani Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar memiliki potensi yang berbeda jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Blitar, di mana Desa Suru Kecamatan Doko ini memiliki cara menanam padi yang tidak mengenal musim. Dan perlu dicatat bahwa kelompok tani yang ada di Suru ini memang beda dengan yang lain. Pertama, masalah cara menanam padi itu tidak mengenal musim. Jadi musim apapun padi bisa ditanam. Karena memang sumber mata air yang sangat luar biasa, itu tidak semua daerah bisa seperti di Suru ini yang menjadi catatan positif untuk Suru dan juga selamat untuk ibu rumah desa tentunya dengan semuanya yang memiliki medan yang sangat baik ini, mata air yang sangat baik ini yang tentunya akan menambah peningkatan perikunan yang ada di wilayah suru ini. Dalam peningkatan produksi pangan terutama padi masa depan, kendala dan tantangan yang dihadapi semakin kompleks, serta dampak iklim yang terjadi. Dalam upaya menghadapi kendala ini, harus ada banyak program yang baik. Salah satunya, memenuhi kebutuhan benih unggul atau bermutu bagi para petani. Ya, ini berkaitan karena program pemerintah yang desa mandiri benih, Pak. Jadi, dari kelompok tani yang ada di Kecamatan Doko, itu kelompok tani dari kami, dari Bura Masjum, menerima program ini. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, bisa bagus. Jadi, kami bersama dengan pemerintah terkait, sengaja mengadakan kepanan raya ini untuk membuktikan bahwa pemerintah sekarang dengan pembantuan berbagai buatan dan alat yang ada, bisa bermanfaat bagi petani kususnya, Pak. Menurut Seriati, Kepala Desa Suru, kegiatan panen raya ini merupakan bentuk kekompakan dari beberapa kelompok tani Sri Manunggal dalam menciptakan kegiatan yang mandiri dalam sistem pembenihan benih padi sebagai penguatan agro-ekosistem oleh kelompok tani murih maju di Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kepala Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kepala Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kepala Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. dan semangat dari kelompok tani juga cukup besar, partisipasi warga masyarakat besar, sudah semua kualitas, semua pihak juga sangat masyarakat. Selain panen raya padi, wakil Bupati Blitar Merhenis Urpidodo juga menyerahkan bantuan Al-Sintan kepada petani desa suruh secara simbolis. Selain panen raya padi, wakil Bupati Blitar Merhenis Urpidodo juga menyerahkan bantuan Al-Sintan kepada petani desa suruh secara simbolis. Selain panen raya padi, wakil Bupati Blitar Merhenis Urpidodo juga menyerahkan bantuan Al-Sintan kepada petani desa suruh secara simbolis. Keberhasilan panen raya desa suruh ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Blitar yang memberikan bantuan Al-Sintan berupa alat indikator, alat pumpa air, transpenter, power teaser, dan sprayer. Sekali, yang jelas kita dari petani desa suruh secara simbolis. Di desa suruh itu petani mulai maju, tentunya juga atas pinya ada daripada petani desa, yaitu kapotan desa kecamatan, dan juga di luar biasa kapotan Bupaten, dan juga tidak lepas dari dukungan arah daripada kapal Dinas Pertanian. Sehingga apa yang kita lakukan pada siang hari ini, yaitu kapal pilihan panen raya ini, luar biasa. Yang pertama, dengan hasil yang sangat maksimal, yang diperlukan oleh kompotan yang ada di suruh ini. Dan ini, panen raya ini bukan panen untuk dikonsumsi, untuk kita, masyarakat, namun itu untuk bibit pun. Dan bibit ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kompotan yang ada di suruh, namun juga bisa digunakan untuk kompotan di daerah lain, kecamatan desa yang lainnya. Kegiatan panen raya ini sangat baik untuk menunjang kemajuan di bidang pertanian yang berada di desa suruh kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Dan semoga sistem ini pun juga dapat dicontoh serta dikembangkan di desa lain, sehingga roda perekonomian khususnya di bidang pertanian dapat berkembang dengan baik dan semakin maju untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah lain. Jangan Jepang, 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 Jepang Jepang, 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 Jepang Jepang, 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 Jepang Jepang, 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 J Atau Anda juga bisa follow akun Instagram kami di JTV Kediri. Selain itu, Anda juga bisa kunjungi channel Youtube kami di JTV, Spasi Biro, Spasi Kediri. Akhirnya saya, Yumita Agustina, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Sampai jumpa dan salam JTV, Spasi Biro, Spasi Biro, Spasi Biro, Spasi Biro. Sampai jumpa dan salam JTV.